Sedikitnya seratus anak yatim piatu yang berasal dari empat pantai asuhan yang terdapat di kota Tanjung Pinang mendapat santunan dari Bank Mandiri Cabang Tanjung Pinang. Acara yang digelar di Geraha Nahdlatul Ulama, Kilometer 12 Tanjung Pinang itu turun dihadiri oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Kota Tanjung Pinang, Curamadi Esram, dan Trois Aang serta Samsul Bahri pada Kamis Petang. Seratus anak yatim yang digumpulkan dari empat pantai asuhan sekota Tanjung Pinang itu setiap anak mendapatkan 250 ribu rupiah. Diharapkan dengan santunan tersebut, anak yatim piatu itu dapat menambah persiapan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bersama. Menurut manajer operasi Bank Mandiri Cabang Kota Tanjung Pinang, Beri, mengatakan penyaluran santunan kepada anak yatim piatu tersebut merupakan sumbangan dari seluruh karyawan Bank Mandiri dan serentak dilaksanakan di beberapa kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pada hari ini kami telah melaksanakan santunan ke anak-anak yatim khususnya di Kota Tanjung Pinang dalam rangka kegiatan Mandiri Amat Misani, di mana kegiatan ini merupakan sumbangan dari teman-teman mandirian atau karyawan mandiri yang disumbangkan melalui Mandiri Amat Misani dan nantinya akan diberikan kepada anak-anak yatim. Dan sekadar informasi, kegiatan ini dilakukan di 55 kota seluruh Indonesia dan Alhamdulillah salah satu kota yang adalah Tanjung Pinang. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat khususnya untuk anak-anak yatim piatu. Sementara pihak Nahdatul Ulama yang bertindak sebagai pengorganisir anak yatim piatu di bawah Lembaga Amil Zakat dan Sodakoh Nahdatul Ulama atau Lazis NU Kota Tanjung Pinang yang menerima mandat tersebut. Gusar Pandi merasa bangga pihaknya dilibatkan dapat menyalurkan sedekah dan santunan anak yatim piatu. Ia berharap di tahun-tahun berikutnya pihaknya tetap dipercaya untuk melaksanakan penyaluran zakat infak dan sedekah yang disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.